ya Admi lanjutin lagi ya pemirsa TV ku dan hari ini sangat rahasi ya pink sama pink ya 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 kenapa tadi aku telat karena saya datang dulu enggak karena aku menyiapkan kado buat kamu tutup mata ya tapi enggak masalah sih tutup mata ya tutup mata ya nanti ada yang nyium ya ya oke tutup mata selamat ulang tahun Mas Jamil aku jauh-jauh nyari kembaranmu loh Mas ini kalau aku aku ngerti banget kan kesukaanmu Iya saya kayak gini kan Masa lalu saya juga pernah jadi badut Mas coba mas coba mas gitu mas coba-coba kita mas dulu lagi nah kita lihat pemirsa TV ku oke C, C, C. Oh, C. Sengaja, sengaja. Oke. Satu ilmu, satu guru. Jangan ganggu ya. Oh, 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 oh. Tinker ya, Mama. Kok bisa gitu sih? Oke, keren. Luar biasa. Ini ulang tahun buat saya, Lintang. Suhono. Bagus kan? Bagus enggak? Ya, bagus banget. Makasih banget loh, Lintang, Subhanawai. Coba ditanya. yang dipanggil cuman badut mas, mudinnya enggak ada ya aku kan ngerti kamu kan harapannya pengen badut dari dulu kan dari kecil kan jadi badut ya kan bener kan makanya lucu terus tapi enggak jadi badut-badut iya anda dengan lucu lah aku bisa deket sama kamu coba kalau serius nanti langsung ditolak makasih lho Lilintang coba nama makasih badut yang udah datang kesini ini putranya, generasi penerus yang akan teruskan profesi papahnya hai siapa namanya? bintang bintang oh bintang kelas berapa bintang? 1 senang bapak jadi badut gini? kalau bapak habis main terus dikasih duit enggak? kasih aja enggak? enak ya udah punya bapak badut ya ini mas tri buncel kalau orang badut buncel badut buncel oh badut buncel udah lama jadi badut? udah 25 tahun tahun 93 seumuran sama aku ya? iya dulu pernah di Jakarta sebelumnya jadi juga badut juga profesinya badut Jakarta kenal Pak Murfi enggak? Pak Murfi orang lama pertama di Indonesia Pak Murfi Pak Murfi ya Mupri pertama di Indonesia kalau yang atraksi iya akrobat atau itu namanya Pak Tepong itu ya orang lama iya Pak Tepong saya kenal iya badutnya kekar sampai tua sekarang masih ada binaraga oh binaraga kalau Pak Murfi kalau itu badut badut bedanya badut sama badut akrobat apa mas? iya tadi kalau akrobat itu kan atraksi iya ada rodet satu ada juggling ada keseimbangan mangkok terbang oh mangkok ya Pak Tepong oh iya saya sering MC di mall-mall itu sama Pak Tepong sama anaknya ya kan mangkok di sini lucu-lucu 12 mangkok itu enggak jatuh enggak jatuh tapi yang jatuh dia pura-pura jatuh iya lucu ya itu supaya tertawa yang takut penonton kalau badut yang biasa seperti ini bisa menghibur anak-anak untuk ulang tahun untuk lomba-lomba mengwarnai lomba macam-macam atau promo produk iya lintang pernah enggak nangga badut lintang? belum belum pernah biasanya anak-anak kecil kan kalau ada badut seneng karena badut itu suka bagi-bagi hadiah iya sih ya bener dan terjangkau banget kok badut iya kan iya kalau 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 lagi ulang tahun anak-anak itu biasanya ada badut tapi sudah satu paket kan sama restorannya jadi enggak pernah manggil badut sendiri oh itu satu paket oh iya biasanya satu paket itu juga MC-nya juga ada kan bener biasanya kalau yang fast food anak-anak kan sukanya fast food itu kan sudah ada badut-badutnya sudah ada MC iya sih enggak repot ya kan tinggal undangan berapa datang terus seneng tapi badut akorbet kayaknya lucu juga ya iya akorbet itu pakai piring ya pakai piring nah ini kan gini coba pegangin eh 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 ini nah ini piring piring pangkoknya kan ini diputer set muter terus dia ini ada berapa nem kalau nggak salah dimangkok lagi set gitu mau berhenti puter lagi mangkoknya nggak jatuh? kok bisa? ya karena memang latihan waktu itu udah menghabisin seribu piring katanya gitu? iya iya tadinya kan jualan mie ayam badut tepong gitu ya kan karena nggak laris terus akhirnya ini dia latihan pakai supi ih kesel gitu ya sebesar gue wijetin iya 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 kalau itu bajunya lucu kayak gitu tuh pesen bikin inspirasinya dari mana? jadi untuk kostum kebetulan nyonya istri tuh bisa jahit jadi kalau pengen buat motif baru tinggal bikin oh gitu ini bikinan istri? iya bikin sendiri istrinya ikut nggak disini? ikut juga namanya siapa? Sri Kartini mbak Sri makasih mbak Sri seri kapan kowe bali kowe lungora pamit aku jari neneng pasar pamit tuku trasi nganti saiki kowe durung bali tutuki tutuki ayo tutuki Sri kapan kowe bali yaa ketemu terus setiap hari tapi romantis ya sama Sri sering jajak jalan-jalan gitu betul jadi kita nggak hanya ngisi untuk panggilan ulang tahun tapi rutinitas setiap hari itu ya ngisi di sekolah-sekolah ngisi sekolah-sekolah tiap pagi saya ngisi di setiap TK sekabupaten misalkan kita Kabupaten Gorobokan dari perkecamatan itu ada 30 TK kita datangin itu hampir semua TK itu 90% itu ngambil kita udah kerjasama bahkan udah 10 tahun 8-9 tahun jadi setiap 2 tahun ya betul roadshow gitu ya jadi tiap 2 tahun kami datang lagi dengan tema baru badut baru itu selalu begitu jadi setiap 2 tahun buguru-buguru udah pada kenal di Kabupaten Gorobokan Kabupaten Nema kota Semarang itu untuk rutinitas setiap hari Senin Selasa kita penawaran mangsa yang ngatur schedule Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pertunjukan pertunjukan oh seminggu 3 kali 4 kali Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu seharinya berapa terus 4 kali 16 kali 2 jadi kita make up nanti kan temanya kita bermain sambil belajar anak dikenakan badut biar nanti gak takut sama badut terus nanti diajarin trik sulap sulap itu kan hanyalah kecepatan tangan itu coba tunjukin sulap kecepatan tangan contoh ini lihat ini lihat full van kita masuk ke dalam, teen Sultan Padahal ini hanya masuk di bawahnya, hanya trik Jelanti kamera, biar tahu Udah? Diulang lagi? Oke, kita masukin ke dalam Satu dua tiga Padahal masuk ke bawah Ya, itu hanyalah trik Lanjibnya tak ilangi Dari bawah dorongnya Tangan dari bawah Dari bawah ke atas, seolah-olah masuk. Pegang ini dari bawah, naik, tangannya yang naik. Melihat tempat TV-ku. Satu, dua, tiga. Ini enggak pakai bantuan setan, karena keluarga saya enggak ada yang datang. Shhh. Iya. Nah, gitu. Ih, lintang-lintang. Enggak mau, aku enggak mau jelek. Masa prinses kayak mainnya kayak gitu? Kamu apa aja tetap cantik. Enggak mau. Cantik tetap cantik. Enggak mandi, bangun tidur aja, Subhano. Mas, ada enggak yang buat ngilangin kenangan? Hehehe. Hehehe. Tanda-tandanya udah mau ngilangin kenangan. Enggak bisa ya. Ini kampanye koin gitu ya. Koin, betul. Ini jadi badut itu apa? Tadinya memang cita-cita juga ya. Jadi, sebelum jadi badut apa? Kita tuh pas waktu awal-awal di Jakarta, kita ikut orang. Kebetulan yang kita ikutin tuh pesulap. Itu pesulap yang nomor satu di Indonesia waktu tahun itu. Tahun 90-an itu namanya Mr. Jack. Jack and Linda. Itu sama Deddy Kompiser kita seleting waktu itu. Dia belum apa-apa. Belum terkenal. Itu dulu masih biasa. Sekarang kan terkenal. Tapi muridnya juga. Deddy Kompiser itu ya muridnya Pak Jack itu. Saya muridnya Pak Jack juga. Itu juga Boncal juga muridnya Pak Jack. Selevel dengan Deddy Kompiser. Sama saya juga selevel sama Deddy. Deddy Tures. Kalau Deddy Kompiser kan emang betul-betul menekuni sulap. Kalau saya kan profesinya badut. Sulap itu hanya sekedar. Maksudnya nggak utama. Buat selingan. Selingan betul. Bukan menekuni khusus sulapnya. Jadi tadinya begitu ya kan? Betul. Di Jakarta. Di Jakarta berapa tahun? 1993-1999. 1993-1993. 6 tahun. Oh 6 tahun ya Allah. Terus itu pindah di Semarang. Pindah ke Semarang. Pernah gabung juga Sanggar di Semarang. Sanggar Badut. Di Semarang juga ada Sanggar Badut? Betul. Jadi dulu itu orang pada kenal semua. Namanya Badut Bagong itu udah tiap orang tahu. Cari Badut ya Bagong itu. Bahkan operator ternyak telepon Badut. Siapa biasanya ke Badut Bagong. Kalau sekarang kan Badut sulap di pohon-pohon kan banyak tuh ya. Banyak. Itu saingannya itu. Itu yang harus terhitung. Ikut Pak Bagong. Bagong Mulanto? Mulanto, betul. Oh itu grup lawak saya dulu. Waktu saya wasiswa dapat juara satu Jawa Tengah. Terus diajak gabung sama dia. Dan anak muda nih bisa ngelawak nih stand up. Terus diajak dakota. Waktu itu namanya dakota dagelan kosong tanggapan. Gak ada yang nanggap ya. Maksudnya dakota itu kan kayak pesawat. Gak taunya temen-temen ngeledek. Dakota kan pesawat dakota biar terbang. Waktu temen-temen ngeledek. Oh dakota itu dagelan kosong tanggapan. Dagelan kayak... Kayak ta. Kan dakota. Setelah itu ikut Badut Bagong. Nguasai kota Semarang. Akhirnya mandiri. Saya sendiri sampai sekarang. Prosesnya ya. Betul. Orang taunya sekarang jobnya banyak tapi... Prosesnya kan berdarah-darah ya kan. Betul. Istri seneng gak? Seneng. Gimana Mbak Sri? Sri? Kapan gue balik? Sekilasan lu ya? Istrimu kayak BCL ya? Wisssss. Makanya saya lihatnya sekilas aja ya. Kalau deket-deket. Kalau lama-lama berubah ya. Halal. Untung udah gak ngomong. Mbak Sri, makasih ya. Udah ngantar selam ini. Luar biasa ya. Kalau aku sih gini Mbak Sri, makasih ya udah tambah. Makasih lintang. Yang penting halal gitu ya cari. Dan Alhamdulillah 25 tahun ya kan. Benar. Keren sekarang rame. Karena kalau lihat teman-teman badut. Ya seminggu odang sekali, dua kali. Kadang kosong. Tapi Alhamdulillah ya. Kalau saya tiap hari Rabu, Kement, Jumat 1. Besok pagi pun udah akhirnya tuh. Sampai akhir bulan tuh udah penuh. Penuh. Jadi rumah udah nyantai lopo aja? Ya dulunya kita gak punya rumah. Ada punya rumah. Alhamdulillah. Dan ini gak punya mobil. Punya mobil. Alhamdulillah. Ya semuanya udah cukup lah. Selamat ya. Perjuangan itu luar biasa ya kan. Proses tidak pernah menibu hasil. Tekuni fokus insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang diceritakan, apa yang dilakukan bisa terdapat. Oke nanti kita lanjutin lagi yang lintang ya. Tetap di oatmeal. Oatmeal cheese. Hai. Ya masih ada saya Jamil Limut dan juga lintang rati. Weh senyumnya subhanallah. Khusus karena ada yang lagi ulang tahun. Alhamdulillah. Tahun-tahun. Terima kasih. Arno ini berminyak ya lintang. Hehehe. Hehehe. Jire matis ya. Kalau enggak enak lagi siarat lah. Hehehe. Curang ya dia ya. Kalau kan biasa kan gak mungkin mau kan. Ayo lintang ini kan. Hehehe. 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 Ya, pemersiatifiku ya, masih sama saya lintang hati, kebetulan pink, pink itu warna apa ya? Cinta. Cinta yang tulus di dalam hatiku, celah bersemi karenamu. Wah, bagus banget. Ya, agak ngagetin kamu, ngantikan pesut aja. Ya, oke, pemersiatifiku kita masih bersama siapa lintang? Mas, Badut Boncel. Badut Boncel, keren, biasa. Ini untuk, kalau Badut makeup-nya yang makeup-in siapa? Istri juga? Sendiri. Itu belajarnya dari mana Mas? Kan pasti kan ada rujukannya gitu, ngeriak gitu. Jadi, enggak. Kita kan kalau belum ikut Badut, biasanya itu dari karakter. Topeng dulu. Oh, misalnya itu Teletubbies. Kan sebelum sang MCHA Teletubbies, apa Donal Bebe, Mickey Mouse itu. Itu setelahnya untuk menguji mental tampil gitu. Kan waktu kita mau kenal Badut pun, kebetulan yang diikutin itu pintar. Cara menggait orang supaya ikut jadi Badut. Itu udah ikut aja, nanti biar lihat pas atraksi itu. Oh, cuma gitu akhirnya jadi berani. Yang tadinya enggak, saya tuh bilang, Wah, enggak mungkin Pak, saya tuh pemalu anaknya. Enggak berani kalau suruh begitu. Tapi disuruh ikut pesta. Maksudnya acara pesta, ulang tahun gitu, yang sudah profesional main dulu, kita yang belum pengalaman disuruh lihat. Oh, ternyata enak kalau pesta itu makan-makan, dapet uang gitu. Alhamdulillah. Tapi hidungnya itu kok masih bisa nafas ya, dicepit itu. Udah terbiasa. Udah terbiasa. Padahal itu. Coba, coba, saya kalau lihat. Kalau latihan kayak gini tadi gimana? Saya bisa dilatih enggak? Bisa. Oh, kamera-kamera, minggir-minggir. Teorinya, dilempar 10 kali jangan sampai jatuh. Kanan dulu, setelah itu baru kiri dulu. 10 kali sampai enggak jatuh, baru disiksak. Kanan kiri, kanan kiri, baru yang ketiga. Satu dulu. Oh, kebalik. Eh, kebalik. Oke. Nah. Lintang, aku menghiburmu loh, Lintang. Nah. Oke. Astagfirullahaladzim. Boleh. Ya enggak bisa memang. Mungkin kayaknya ya udah, kamu fokus di komedi, dan kamu dibadutkan kalian lain-lain. Lintang di dosen. Masih-masih. Udah, kesay mainnya. Kesay. Eh. Injem topi ini. Eh. Biar lintang pangling. Iya. Aku mau menghibur lintang. Lintang. Hidungnya sekalian, hidungnya sekalian. Lintang. Iya. Aku lintangmu kejutan buat kamu. Tolong. Lintang. Oh my god. Lintang. Kayak orang bule loh lintang. Kalau aku tidur, nanti aku gira pen. Kayak orang bule. Bule. Eh bule nih, pak le. Hehehe. Hehehe. Aduh. Ada orang itu juga pantes-pantesan ya. Kamu pakai gitu aja nggak pantes sama. Yang penting, pantes sama nyampingi kamu. Hehehe. 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 Eh kacamata mana? Iya kacamata. Supaya bisa melihat masa depan. Iya. Oke. Itu jadi, pakai apa? Selain badut, pakai topeng-topeng itu? Tele-tabies, karakter. Ya karakter banyak. Ngayangin itu juga. Request. Jadi kalau punya sewa untuk acara ulang tahun gitu, cewek mintanya Hello Kitty ya, karakternya Hello Kitty, satunya ngemisi sulap hidung tomat. Sekali manggil berapa orang biasanya? Tergantung anggaran, kalau minim ya satu, kadang dua, bahkan empat juga pernah gitu, tergantung. Jadi kalau satu, dua, sama yang empat bedanya? Beda, jadi per badut itu satu orang tiga ratus ribu. Per badu. Kalau empat tinggal nalikin. Iya, jadi kelipatannya sih enggak penuh kayak yang satu, kalau dua minum lima ratus gitu. Jadi ada keringanan sedikit diketing. Oh gitu, tiga ratus ribu itu untuk satu jam? Kurang lebih satu setengah ya, satu sampai satu setengah jam. Katanya kalau main badut itu ada tebak-tebakan berharia buat anak-anak. Itu kan game ya, game ngemisi untuk permainan anak-anak itu game, teka-teki gitu untuk anak-anak. Supaya acara meriah gitu. Ini misalnya kalau lintang ya kan, mungkin punya ponakannya yang si kembar itu kepengen nanggap badut ya kan? Boleh. Nah itu misalnya mau nanggap itu caranya gimana? Caranya bisa. Biar tahu telepon kemana, atau punya medcos-nya. Betul. Di Facebook ada Badut Boncel. Oh, Facebook-nya Badut Boncel. Facebook-nya Badut Boncel. Telepon WA-nya 085-290-125-274. Instagram-nya? Instagram-nya sama Badut Boncel juga. Badut Boncel, Alhamdulillah. Gampang hubunginya, enggak perlu pasang-pasang di pohon itu ya? Enggak, kita enggak pakai itu. Modern mas, modern. Iya. Kelasnya beda, katanya gitu. Oh, kebetulan waktu saya di Jakarta itu, buat saya itu kan ya situ. Kita, istilahnya konsumen itu menengah ke atas gitu ya. Kalau udah di tongkrong, ditaruh di pohon, itu namanya Badut Pohon. Kelasnya beda gitu ya. Kelasnya beda. Tapi sekarang kan ada media sosial kan. Benar. Gampang ya promonya ya, lintang ya. Termasuk lewat IG, terus lewat Facebook. Betul. Facebook. Tapi menarik tuh yang kerjasama itu gimana mas? Maksudnya kerjasamanya langsung ke sekolahannya? Jadi gini, kita kan tiap dua tahun selalu continue, datang. Jadi agenda itu dari sekolah itu udah paham. Nanti Om Badut mau datang di bulan-bulan ini. Dia udah sampaikan dulu. Nanti anak-anak mau dipanggilin Badut. Baru rasanya gitu, ternyata-ternyata Badutnya datang. Wah, panjang umur, Pak Badut baru ngomong sama anak-anak gitu. Jadi, karena dulu awalnya ya enggak semudah langsung kayak sekarang. Kan ini kerjasamanya udah rutin. Tiap dua tahun sekali. Dulu ya sistemnya kayak sales gitu. Kita tawarin, minta surat pengantar. Dari dinas, nanti baru ke UPTD, ke camatan. Oh, ini kursinya ke dinas dulu ya? Iya, itu kan masuk di KBM itu. Oh, KBM. Jadi kegiatan belajar maja. TK. TK. Paut ya bisa, tapi kebanyakan TK-nya. Kalau paut tuh kadang masih terlalu kecil, anak ada yang takut. Suka dukanya jadi Badut? Banyak sukanya atau dukanya? Dukanya mungkin pas awal-awal merintis atau gimana? Kalau sukanya banyak. Pasti dapet uang. Pasti ya. Kalau pesta ikut makan-makan. Oh iya. Pulang dapet bingkisan kayak ikut pesta. Sukanya dengan anak-anak terhibur seneng. Anak-anak terhibur. Dukanya kan? Dukanya itu ya, kalau ngepasin anak itu takut sama Badut. Oh ada yang takut sama Badut? Iya. Waktunya perform, yang sewa lagi. Ulang tahun, udah dipanggil Badut, takut sama Badut. Akhirnya, Badutnya udah mamanya, yaudah Badut nggak bisa pakai Badut aja, kostum biasa aja. Oh gitu. Jadi wah kasih. Akhirnya main game-game gitu ya. Betul. Sebetulnya, kalau sama Badut, rata-rata anak itu suka. Antara 100%-nya itu paling 5% atau 2% itu takut Badut. Rata-rata itu berani. Berani maksudnya nggak takut gitu. Nah, kita biasanya yang takut itu, kita udah lama di bidang, untuk sama anak-anak, saya bilang, jangan pergi. Lihat dari jauh dulu. Ada juga yang tadi, noangis nggak berhenti-henti, lihat temannya aktif di depan, bermain sama Badut, tahu-tahu, ikut mendekat, 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 tambah berani di depan sendiri, dapat hadiah. Kalau main Badut itu biasanya, di dalam kota, malu war kota, banyakkan di mana, dan tarifnya gimana ya? Nah, kalau untuk dalam kota, Semarang, khususnya itu, kalau untuk ulang tahun di rumah itu, 300. Tapi kalau udah di resto, itu bisa 400. Kalau satu orang. Kalau luar kota? Kalau luar kota itu tambah biaya, tambah bensinnya istilahnya, transportasinya, jadi, kurang lebih ya, kalau satu Badut itu bisa 500. Kalau ke Pro Dadi, ke Demak. Sudah pernah anu? Belum. Terakhir yang paling jauh, kemarin habis dari Pati, ya, sampai Pati sana. Saya kemarin pas, ulang tahun anak-anak saya itu, Kitanan. Kitanan nanggap Badut, kemudian ada Onisah Rial, yang duyul itu tak ajak, kan bulan Pati Tersiar saya, itu di Jakarta. Tak ajak, itu wadat gotong semua, wadat seneng, ya, ada duyul, duyul, duyul. Rame, ya, badutnya itu dua, terus ngasih hadiah. Dan memang lucu, anak-anak kan seneng, tadinya mau nanggap, kalau Udang Dut itu yang seneng, orang tua, ya kan? Ini acara anak, terus saya waktu itu pakai Badut, terus Onisah Rial, terus satu anak-anak nyati, mohon-mohon gotong, banyak itu. Apalagi Badut, bagi-bagi hadiah. Nintang sih kembar, Nintang. Iya, iya, kayaknya lucu juga ya. Tapi kalau misalnya, sekarang nih Mas, ada orang yang tertarik, wah aku pengen nih, ini kayaknya jadi profesi yang menjanjikan sekarang, itu kemana belajarnya? Jadi, mau gak ada orang belajar nyantrik? Modalnya berapa? Banyak sih ya. Jadi kebetulan, kalau prinsip saya itu, rezeki itu udah punya garisnya masing-masing. Ada mantan, ya orang musik gitu. Pak, pengen belajar Badut, silahkan, terbuka lah setelahnya. Saya gak punya kostum, Pak. Kita buatin. Kan istri bikin jahitan gitu ya. Dibuatin. Akhirnya ya bisa mandiri. Nggak, gak bayar. Maksudnya ikut. Jadi kan ikut belajar. Kostumnya, kostumnya? Ya, kan beli. Hitungannya kita buatin, beliin. Kan beli setelahnya. Nanti alat sulapnya beli, tapi kita bisa ajarin hitungannya. Jadi banyak teman-teman, kalau yang orang baru, kadang kan gak punya karakter tuh. Jadi karakter kita bisa disewain untuk sesama Badut itu. Mas, aku ada permintaan Doraemon. Oh iya, ada. Doraemon, Hello Kitty. Itu beli atau bikin sendiri? Beli. Beli, beli. Kalau beli di mana tuh, Mas? Apotek. Banyak kok. Di Jakarta ada. Si, ulang tahunnya kok kayak gitu sih. Ya Allah udah dikasih Badut juga. Takut. Cubit loh. Jadi, cucubit gak apa. Jadi itu belinya di mana, Mas? Jadi di Semarang ada, Jakarta ada, Surabaya ada, Jogja ada. Saya pernah beli di Surabaya juga pernah. Jakarta pernah. Berapa untuk beli kostum karakter itu? Karakter itu bisa satu setengah. Wah mahal ya. Satu setengah juta. Tapi invest kan? Iya. Baliknya cepat ya kan? Iya. Istilahnya gak rugi. Kalau baju, baju baru kayak gitu dijual, itu biasanya berapa biasanya? Kalau yang belum pada punya baju? Nah, kalau ini untuk teman-teman sendiri itu ya, hanya ganti. Istilahnya daripada nanti kemahalan, saya bantu, saya ceruruh bahan, cari bahan sendiri, cari di toko sana, berapa meter, nanti istri yang buatin. Hanya 150 jahitin kostum Badut. Sepatunya kayaknya kan sepatu? Beda ya. Bikin sendiri kalau sepatu begini. Sepatunya juga bikin sendiri. Sepatunya lucu ya, sepatunya. Itu bikin sendiri, ya buat sendiri. Buat sendiri. Istri juga yang jahit. Iya, yang jahit istri. Terus yang menerima honor, istri atau kamu? Untuk keluarga. Ketawanya langsung gitu. Istrinya selalu ikut ya kalau itu? Tidak juga. Ini kebetulan ada di TV ikut, jadi aku ajak. Biasanya kalau untuk acara lantai-lantai ya hanya sendiri, tergantung benar. Kalau kita berdua ya dua orang. Nanti kalau ikut kan ikut. Repotin. Terus kalau sulap-sulap baru, itu masih belajar terus nggak? Atau ada setahun sekali harus belajar kemana, 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 kemana. Biar beda terus ya kan? Kalau sulap itu kan ada tempat penjualan. Penjualan alat-alat sulap. Medicine shop gitu? Oh iya iya. Kemarang juga ada? Ada. Di Citralen ada. Di Citralen ya? Soalnya saya tuh kalau lihat anak kecil tuh saya seneng, seneng ajak bermain, bercanda, main game. Kalau saya misalnya kadang ada MC, anak-anak main secara anak-anak, lomba menggambar, ya udah. Kalau dia bercanda sama anak-anak tuh lucu-lucu. Seneng ya. Ya lomba mewarna. Kalau nggak usah bikin kayak gitu juga udah kayak ngirim. Maksudnya itu cuma MC aja. Biar anak-anak seneng gitu. Biar anak-anak misalnya satu biru, dua biru, tiga ribu. Betul. Satu biru, dua biru, tiga ribu. Terus apa lagi misalnya gamenya? Pegang kepala, satu-satu tujuh tusuk, satu-satu tujuh tusuk, satu-satu tujuh tusuk, satu-satu tujuh tusuk. Nah gitu. Ya itu interaktifnya. Jadi kita menyesuaikan kondisi keadaan anak itu sendiri. Jadi enaknya mau di game apa gitu. Tapi pernah nggak misalnya orang tua habis nanggap, karena seneng ananya terhibur, terus dikasih kenang-kenangan apa? Hampir tiap acara selalu dapet kenang-kenangan. Pasti pulang itu ada pinggisan. Terima kasih banyaknya itu sudah dikasih misalkan body bag-nya apa itu? Spring bed gitu. Iya dapet spring bed. Kulkas, dapet kulkas. Lucu, lucu. Masa body bag spring bed? Bawanya kan kerepotan. Ya body bag kan sederhana. Ya apa aja gitu. Kita selalu dapet. Apresiasi gitu. Gak main kan. Jadi anak, kalau udah kita pulang dari acara, pasti anak yang ditanya itu bukan gimana kabarnya, tapi hadiahnya mana ya? Jangan salah loh. Jadi tiap datang. Jadi di hashtag rich crazy Surabaya, hadiahnya iPhone loh. Goodie bag-nya iPhone. Dari? Goodie bag-nya iPhone dari yang ulang tahun. Mantap nggak tuh? Nyumbangnya berapa ya itu ya? Jangan sedih. Oh kita, apa, break? Iya. Harapannya? Belum beli biasanya. Biasanya kan. Tadi ya Alhamdulillah ya udah main banyak tempat ya kan? Dan Alhamdulillah sudah kepingin apa rumah, Alhamdulillah mobil udah semuanya udah. Anak berapa? Anak lima. Anak lima. Oh banyak banget. Anak lima. Masih ada lagi? Sudah menikah dua. Yang dua udah menikah. Dulu dulu aku ke WA aku gitu ya. Ya tapi awet muda aku ya. Awet muda jomel lancar. Oh Alhamdulillah. Selain itu kan komunitasnya sama anak-anak TK. Masa sih? Sudah mantu. Yang kecil ini bolus? Ini nomor lima ini. Nomor lima. Nomor lima. Gak sengaja terjadi itu ya? Tidak. Udah di planning itu. Oh udah di planning. Terus hadapan kedepan untuk profesi badut ini. Apakah terus dilanjutkan atau generasi anaknya ini? Eh iya mas. Ajarin gak ke anaknya untuk jadi badut? Sebenarnya waktu kakak-kakaknya ya kemarin sempat diajarin tapi gak ikut gitu. Maksudnya gak mau profesi badut. Akhirnya ya tambah ikut kerja orang. Kalau yang kecil ini ya kayaknya itu dilihat dari di rumah bakatnya itu ya udah pengen buka-buka gitu. Kalau di rumah itu alat sulap ini gimana yang mainnya ini. Maksudnya udah pengen. Jadi hadapan kedepan kepingin. Diterusin. Diterusin. Oke. Mudah-mudahan tercapai anak-anaknya bisa meneruskan profesi bapaknya apapun. Profesinya. Profesi apapun mulia yang penting. Halal dan menghasilkan dan bisa mendapatkan sesuatu yang cantik. Dan menghibur banyak orang. Iya itu ibadah. Iya bener. Oke luar biasa Buncal. Terima kasih. Terima kasih. Laris manis tanjung kipul. Barang habis duit kumpul. Amin. Laris sihat ya kan. Lain luar biasa kalau anda pengen undang badut di acara anak-anak anda. Atau nenek-nenek anda atau kakek anda yang butuh hiburan badut juga. Bisa lewat Facebooknya atau Instagramnya. Badut Boncel. Badut Boncel. Nanti ada teleponnya disitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asri ya. Kapan kowe balis. Oke nanti kita lanjutin lagi. Tetap di Outmill Outmill. Hai.